kita coba review kedalam lagi ya nah disana itu ada itu masuk kita masuk ke bitum masuk parkiran nah kita masuk lewat sini ya kalau pakai mobil bisa masuk disambut oleh jajanan gas Bandung disini ada penjualan oleh Bandung jika ke pasar baru bisa mampir ya kasih murah sudah masuk dalam zona parkir disini ya jika pakai mobil atau motor disediakan tempat parkir parkir motor parkir mobil bisa ke basement jika ingin pakai basement bisa di sana masuk tapi kita mau kita masuk ke dalam ke atas ini terowongan usahakan tidak masuk ke atas ini pakai gigi satu yang berkendara pakai manual karena disini tandakannya sangat tinggi disini pengambilan tiket masuk disini pengambilan tiket masuk setelah kita mengambil kartu karcis parkir kita masuk ke area parkir lantai satu ini lokasi di lantai satu nah masuk lantai dua parkiran disini ada salon jika yang mau berkunjung mobilnya mau dibersihkan di sini cukup dipoles murah saja parkiran lantai dua kita masuk ke lantai tiga parkiran lantai tiga kita naik terus ke lantai empat dan seterusnya kita yuk kita jalan sampai ke atas sampai ke rooftop lantai tujuh ya ini parkiran rooftop lantai tujuh disini ada pintu masuk juga untuk ke bawah nah ini lift lantai tujuh kita naik ke rooftop lantai delapan yang parkirannya terbuka disini juga dilengkapi oleh penjual manekin patung-patung display yang mau jualan baju nah ini tanda jadi peresmian gedung disini disini juga bisa terlihat pemandangan kota Bandung nah kita lihat-lihat dulu dari sini kota Bandung dari sebagian sudut lokasi pasar baru Bandung di atas parkiran disini bisa kita lihat-lihat ada gedung-gedung rumah-rumah ruko-ruko pembangunan gedung dan juga terlihat ada masjid disini ya yang sangat nyaman masjidnya nanti kita coba lihat nah ini masuk ke area masjid nah masjid ini dilengkapi dengan segala kebutuhan sholat tersedia disini tempat wudhu itu saja ada sarung mau kena ada nah ini kita lihat dari sisi sebelah masjid kota Bandung nah kemarin kita shooting disitu ini untuk turun ke dalam gedung jika parkir di lantai delapan rooftop kita bisa turun lewat tangga eskalator dan lift kita naik lagi ini ya disini kita lihat-lihat dulu dari sebelah selatan yang tadi kita lihat dari sebelah barat ini dari sebelah selatan kita lihat terlihat juga masjid agung gedung-gedung toko-toko jalan nah kita turun dulu ini lewat lift yang tadi di lantai 7 kita masuk ke dalam ini lokasi di lantai 5 lantai 5 sebagian kita hanya lewat saja ada counter kecantikan juga baju-baju cowok cewek di sini lengkap kaos-kaos oleh-oleh t-shirt Bandung nya disini juga ada di lantai 5 sebagian hijab counter pulsa isi kota juga ada di lantai 5 Nah kita masuk di lantai dasar ini ya dari lantai dasar lantai dasar satu kita masuk setelah lobby kita masuk tangga kecil ini lokasinya disini tengah-tengah ada sebagian toko pusat batik batiknya disini koleksinya sangat lengkap ada blus tunik kemeja hem lengan panjang dilengkapi dengan semua motif sangat lengkap koleksinya di toko batik ini jika ingin bertanya lokasinya di mana blog apa bisa nanti kita informasikan silakan bisa dikomen jika ingin minta rekomendasi toko apa nyarinya di blog apa silakan komentar disini kita lagi di dalam toko batik koleksinya disini lengkap di lantai dasar satu kita muter-muter di sebagian ayo disini juga ada terlengkap eh kebutuhan kecantikan makeup parfum dan lain-lain duster-duster disini gamis juga pusatnya ada gamis syari gamis brukat gamis kebaya disini lengkap di lantai dasar satu kita muter-muter dulu coba kita lewat samping ini masih di samping posisinya bukan di tengah tapi terlihat masih sangat sepi ya di masa PPKM ini memang kasar baru berkurang drastis untuk segi pengunjung banyak pedagang-pedagang yang mengeluhkan karena pengunjungnya kurang nah dan tadi setelah kita lihat-lihat koleksi batik di depannya juga ini ada toko batik yang sangat lengkap masih di dasar satu banyak yang penjual kerudung juga disini baju-baju impor tunik impor dan lokal juga tersedia segala macam pakaian disini terlengkap di dasar satu nanti kita naik ke dasar dua nah ini kita masuk ke dasar dua disambut dengan baju-baju tunik yang sangat murah harganya terjangkau hanya 35.000 sudah dapat baju tunik perempuan ini tokonya setelah kita masuk dasar dua kita langsung ketemu kita masuk ke pusat jaket disini tersedia bermacam-macam jaket dari lokal impor juga ada kaos-kaos tapi kebanyakan disini ini setelah masuk ke dasar dua kita masuk sebelah kanan terlihat pusat jaket yang sangat lengkap dari jaket-jaket kartun parasut kulit disini sangat lengkap sekali dari ukurannya juga yang tersedia disini ini biasanya dari ukuran kecil sampai besar juga ada nah ini salah satunya toko jaket kulit disini ini banyak tersedia bermacam-macam model jaket kulit yang harganya sangat terjangkau nanti jika ingin berkunjung bisa di lantai dasar dua belok sebelah kanan nanti masuk situ terlihat pusat jaket kita masuk di sebelah kiri dari lantai dasar dua kita jalan-jalan ke sini banyak juga fashion fashion jacket setelah jaket kita masuk ke pusat daster ini toko legendaris pusat batik daster dari pekalongan dari mana-mana yang ada di sini ini toko alapan ya di sini sangat lengkap koleksinya kita turun ke bawah masih di lantai dasar dua juga banyak koleksi jinjin juga kita nanti akan masuk ke lokasi pusat tas tas di situ juga banyak selamat menikmati nah ini kita masuk ke lokasi pusat tas ya di sini macam-macam juga dari tas anak dewasa untuk sekolah juga tersedia ibu-ibu yang suka shopping suka undangan di sini bisa mencari tas kebutuhannya banyak banyak juga tas tas selempang atau tas cowok aksesoris ikat pinggang tempat handphone ada di sini ini di belakang posisinya masih di dasar dua koleksi tasnya dari lokal maupun impor tersedia di sini yang kalau model terbaru langsung masuk ke sini jika memang ingin mencari tas nanti bisa ke dasar dua lokasinya di belakang lengkap sekali memang disini koleksi tasnya dari remaja anak-anak untuk sekolah juga ada silahkan disimak videonya untuk memahami model-modelnya nanti jika sudah ada yang disukai bisa langsung mampir ke tokonya untuk informasi lokasitas jika memang ingin berbelanja nanti kami kasih nomor kontaknya atau tokonya silahkan yang ingin bertanya bisa dikomentari jika ada kebutuhan di dalam video ini silahkan kami nanti sebisa mungkin membantu sepertinya kita di dalam video ini lantai parkiran lantai dasar 1 dan lantai dasar 2 kita sampai disini nanti selanjutnya bisa lihat di video selanjutnya kita akan muter-muter di lantai 1 2 3 4 5 6 6 itu lokasi furcourt dan pusat sepatu jika memang ingin menyimak nanti ditunggu video selanjutnya selamat menikmati 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 dari belakang ke samping disini juga terlihat banyak yang penjual sepatu tapi disini kebanyakan penjual sepatu hanya untuk grosir tidak diecer yang diecer satuan atau set pasangan ada di lantai enam nanti kita lain waktu kita review ke lantai enam tapi kita berurut dulu dari lantai dasar sudah nanti lantai satu dan lantai dua dan seterusnya simak aja nanti channel ini dari Shakila pasarbaru Bandung silakan di subscribe dulu biar agar mengikuti perkembangan channel ini dan review di dalam pasarbaru Bandung nah tadi yang pusat tas tadi ada di belakang toko ini di sebelah sana tuh di belakangnya ada mungkin kita muter-muter di lantai dasar dua sampai disini ini dulu nanti kita lanjut ke lantai satu ada apa aja nanti di lantai satu simak video berikutnya jangan lupa subscribe channel ini untuk mengikuti perkembangannya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh